Intro Shalom selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik Kami bersyukur kembali di hari yang baru ini Kami boleh bangun, kami bernafas, kami dianugerahkan kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu dibekali dengan kebenaran firmanmu Jam hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen Sudara dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat yang kelima belas Tertulis demikian Sudara dikasih Tuhan, seorang pemimpin gereja Yunani di Ukraina baru-baru ini memberikan komentarnya terhadap situasi perang di sana Yang telah memakan korban begitu banyak dan menyampaikan suatu pernyataan yang mengundang perenungan bagi kita semua Ia berkata, adakah Tuhan telah melupakan kita? Ya sudara, adakah Tuhan telah melupakan kita? Ini adalah pertanyaan yang seringkali muncul di tengah kesukaran dan penderitaan yang terjadi Ketika situasi terasa begitu berat, menekan jiwa kita sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam Pertanyaan ini menjadi sebuah pencarian kita dalam kebingungan Tapi benarkah Tuhan melupakan kita? Dalam Yesaya 49 ayat 15 ini tertulis Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan kita Konteks ayat ini dilatari dengan situasi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel Dan keadaan itu jadi pertanyaan bagi mereka Di ayat 14 tertulis Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku Kalimat yang sama ini seringkali terucap dari bibir banyak orang Bahkan mungkin termasuk kita ketika kita dalam kesusahan Tapi jawabannya tetap sama Kenyataannya adalah Tuhan tidak meninggalkan kita Tapi Tuhan mengingat dan mempedulikan kita Kitalah manusia yang seringkali melupakan Tuhan dan meninggalkan firmannya Perang yang terjadi di Ukraina adalah peristiwa akibat kealpaan manusia terhadap Tuhan dan firmannya Seorang pemimpin gereja ortodoks di Rusia dengan terang-terangan menyetujui perang yang sedang dilakukan negaranya terhadap Ukraina Hal ini sangat ironis sodara Mengingat bahwa sang pemimpin gereja itu adalah seorang yang seharusnya menyebarkan kasih Tuhan Dan bukan kebencian atau permusuhan Tuhan tidak melupakan kita Hanya manusialah yang sering melupakan Tuhan Situasi dunia ini penuh dengan dosa dan kejahatan Serta kepentingan diri sendiri Jauh dari kebenaran firman Tuhan Itu sebabnya ada ketidakadilan Ada ketidakbenaran Ada perang Dan intimidasi terhadap sesama Ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi Namun terjadi Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh begitu dalam Namun di tengah keadaan seperti ini Mari jangan kehilangan iman dan pengharapan di dalam Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan kasihnya tidak pernah lepas dari hidup kita Kesukaran, kelaparan, penderitaan tidak menjauhkan kita dari kasih Tuhan Sudara dikasih Tuhan Tuhan tidak pernah melupakan kita Tapi kitalah yang seringkali melupakannya Mari kita introspeksi diri kita pribadi Adakah kita telah melupakan Tuhan selama ini Adakah situasi kesulitan Membuat kita kehilangan kepercayaan pada Tuhan Dan merasa Tuhan meninggalkan kita Mari bangkitkan iman kita sedara Dan percayalah kembali kepada Tuhan Di dunia ini jangan heran bila ada banyak ketidakadilan Karena dunia telah begitu jauh jatuh dalam dosa Tapi firman Tuhan katakan dalam Ibrani 13 ayat 5 Aku sekali kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali kali tidak akan meninggalkan engkau Kesusahan apapun yang kita alami saat ini Jangan membuat kita lemah dan putus asa Tapi mari tetap kuat dan percaya kepada Tuhan Yang selalu setia bersama dan menyertai kita Dalam segala keadaan Mari kita berdoa Bapak surgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup Tuhan yang benar Tuhan yang layak dipuji di sampah Kami mengucap syukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar Kami mengerti dan sadari Bahwa ada begitu banyak penderitaan yang terjadi Yang disebabkan oleh karena dosa dan kelalaian kami manusia Dunia ini diwarnai dengan dosa dan ketidakadilan Ada hal-hal yang terjadi yang membuat kami bertanya-tanya Tapi kami menyadari lewat firmanmu saat ini Bahwa engkau tidak pernah melupakan kami Engkau selalu mengingat dan selalu peduli kepada setiap kami Kamilah manusia yang seringkali justru melupakan Tuhan Mengabaikan firmanmu dan hidup menuruti kemauan kami sendiri Ampunilah kami Tuhan Tolong kami Supaya kami selalu hidup seturut dengan kehendakmu Dan dalam segala situasi yang terasa sulit Ajar kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu Tuhan Tidak kehilangan iman Tidak menjadi putus asa dan kecewa Tapi selalu bersuka cita Dan sabar dalam setiap keadaanmu Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dari firmanmu Terima kasih untuk suka cita yang dari Tuhan Kami bersyukur Tuhan selalu menguatkan kami Dan menuntun kami dalam setiap perjalanan Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini Dalam segala aktivitas kami Agar semua yang kami lakukan Senantiasa selaras dengan kehendakmu Dan menyenangkan hati Tuhan Jadikan kami alatmu Tuhan Untuk bersaksi dan menjadi berkat Bagi sesama kami Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa Dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi Agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizatmu bagi kami Kesembuhan terjadi Kuasa Tuhan bekerja Kami alami kemenangan demi kemenangan Dan jawaban doa yang dari Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyindari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan sederhana dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Tuhan Yesus Kristus